Halo kawan-kawan semua, semoga sehat selalu dan dimudahkan riskinya, di video ini akan menayangkan jenis monyet yang unik, dukung channel ini dan jangan lupa subscribe ya kawan-kawan semua, baiklah kawan-kawan semua, kita simak videonya. Sungguh unik fisik monyet jenis ini, namanya monyet bekantan. Monyet bekantan ini termasuk jenis hewan mamalia yang dilindungi oleh negara Indonesia, dan dilindungi juga oleh organisasi dunia, dari ancaman kepunahan kerusakan lahan hutan, atau mungkin perburuan liar dan dalam siklus kehidupannya atau habitatnya, karena monyet bekantan ini juga dapat menjadi santapan oleh hewan buas yang ada di sekitar lingkungannya, berdasarkan hal inilah, monyet bekantan termasuk satwa yang terancam punah, makanya monyet bekantan ditempatkan dalam seapendik 1, monyet bekantan ini adalah jenis monyet yang berhidung panjang dengan rambut berwarna coklat kemerahan, monyet bekantan ini merupakan hewan endemik pulau Kalimantan yang tersebar di hutan bakau, hutan rawa dan hutan di dekat pantai, ciri-ciri utama yang membedakan monyet bekantan dari monyet lainnya cukup mudah, perbedaannya adalah hidungnya yang panjang dan besar, namun hanya monyet jantan saja yang memiliki hidung panjang dan besar, monyet bekantan yang betina tidak memiliki hidung panjang dan besar melainkan, hidungnya mancung dan agak meruncin, ukurannya fisik monyet bekantan yang jantan dapat mencapai kurang lebih 75 cm dengan berat mencapai kurang lebih 24 kg, sedangkan ukurannya fisik monyet bekantan yang betina berukuran kurang lebih 60 cm dengan berat mencapai kurang lebih 12 kg. Monyet bekantan juga dikenal sebagai hewan atau fauna identitas dari daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Wah, senang ya kawan, kita memiliki hewan yang sungguh unik. Monyet bekantan ini juga dikenal dengan berbagai nama di setiap negara, misalnya dalam bahasa Inggris disebut Robustis Monkey atau Long North Monkey, di negara Brunei disebut Bangkatan, dan di negara Malaysia disebut Kera Bekantan. Sedangkan di Indonesia atau penduduk sekitarnya menyebut monyet ini dengan nama monyet Belanda atau Kera Belanda, bahara bentangan, lika, kakau, dan raseng. Monyet bekantan ini juga memiliki perut yang besar, karena kebiasaannya yang selalu mengonsumsi buah-buahan dan dikidikian. Monyet bekantan juga memakan aneka dedaunan yang menghasilkan banyak gas pada saat makanan tersebut dicernanya, ini yang menjadikan perut bekantan jadi mempunyai. Monyet bekantan ini selalu menghabiskan sebagian waktunya di atas pohon, dan hidupnya selalu berkelompok-kelompok, berkisar antara 10 hingga 32 ekor. Dalam kehidupan berkelompok tersebut, biasanya terdiri dari satu jantan dewasa saja, dan yang lainnya betina dewasa, juga anak-anaknya. Kelompok ini disebut juga, one male food. Ada juga kelompok yang didalamnya semuanya pejantan, yang terdiri dari beberapa monyet bekantan jantan. Kelompok ini disebut, all male food. Monyet bekantan jantan yang sudah remaja, akan keluar dari kelompok one male, dan bergabung dengan kelompok, all male. Hal itu dimungkinkan sebagai strategi atau tradisi monyet bekantan untuk menghindari terjadinya hindi atau perkawinan kerabat. Wap, monyet saja menghindari perkawinan kerabat. Di samping semua itu, monyet bekantan juga mampu berenang, bisa dibilang jago berenang lah dia. Karenanya monyet bekantan terkadang terlihat berenang dari satu pulau ke pulau lainnya. Hal untuk memacu kemampuan berenangnya, pada selah-selah jari kaki monyet bekantan terdapat ada selaputnya. Selain mahir berenang monyet bekantan juga bisa menyelam hingga beberapa detik, karena hidungnya dilengkapi seperti kato, yang memungkinkan air tidak akan masuk ke dalam hidungnya, hebat ya kawan. Oke kawan-kawan semua, itulah tadi sedikit pengetahuan tentang hewan unik dan juga langkah di Kalimantan Indonesia. Mari kita sama-sama menjaga aset bumi kita. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya ya kawan. Agar nantinya mendapatkan video-video baru yang lainnya, silakan berkomentar yang positif ya kawan, serta bagikan, karena berbagi ibu merupakan kebaikan bersama. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah menonton dan, sampai jumpa di video selanjutnya.